Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau membahas bahwasannya Ratu Adil memiliki Kiai Demang Pasti kalian semua belum tahu siapa itu Kiai Demang Tidak usah basa-basi langsung saja masuk ke dalam video Tapi sebelum masuk ke dalam video Tolong untuk selalu tekan tombol subscribe dan like video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Dimana di alam gaib itu adalah alam yang bebas Alam gaib itu aturannya berbeda dengan alam nyata Walaupun di alam gaib juga ada kerajaan-kerajaan Juga ada istana-istana Di alam gaib itu alamnya berbeda dengan alam nyata Di alam gaib alam yang tak terbatas oleh ruang dan waktu Berbeda dengan alam nyata yang terbatas oleh ruang dan waktu Dimana hampir semua kerajaan-kerajaan-kerajaan yang ada di alam gaib Mereka semua memiliki yang namanya pasukan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang jahat Hampir setiap kerajaan di alam gaib memiliki tempat khusus untuk memberi pelajaran para penjahat Dimana halnya dengan ratu adil Ratu adil merupakan manusia setengah diwa Dan ratu adil itu juga memiliki kerajaan besar di alam gaib Dimana ratu adil juga memiliki tempat khusus untuk memberi pelajaran bagi orang-orang jahat Dimana ratu adil adalah seorang ratu yang sangat baik Ratu adil Ratu adil walaupun berwatak seperti bala dewa Tetapi secara hati secara naluri secara keyakinan ratu adil itu sudah jos Ratu adil juga merupakan seorang ratu yang mumpuni Dimana ratu adil memiliki suatu tempat khusus Untuk memberi pelajaran dan hukuman Untuk para penjahat Untuk orang-orang yang jahat dan kejam Ratu adil pun tentunya dia tidak mau dong hidup bersama orang-orang jahat dan orang kejam Ratu adil ini memiliki suatu pusaka khusus Dimana kodam pusaka itu bernama Kiai Demang Kiai Demang ini adalah pusaka dewa Walaupun wujud pusakanya hanya sepotong kayu Tapi pusaka ini adalah pusaka dewa Ratu adil juga memiliki banyak pusaka-pusaka yang haus darah dan haus roh Dimana cahaya pusaka itu Cahaya pusaka yang haus darah itu warnanya merah membaras seperti darah Sedangkan pusaka yang haus roh itu warnanya hitam kelam Pusaka-pusaka ini adalah pusaka-pusaka pembunuh Yang sangat cocok dimiliki setiap raja dan ratu di alam gaib Untuk bertarung Karena fungsi utama pusaka-pusaka yang haus darah dan haus roh ini Fungsi utamanya adalah membunuh dan memberi pelajaran atau melukai Sangat cocok digunakan saat perang Jadi ketika satu kerajaan melawan kerajaan lain sedang berperang Maka pusaka ini sangat cocok digunakan Karena kodam pusaka ini sangat cocok dalam bertarung Ahlinya bertarung Ahlinya membunuh Pusaka-pusaka ini menjadi bawahan bagi Kiai Demang Kiai Demang itu adalah pusaka yang kodamnya itu berwujud kepala Hanya kepala saja Dengan mata yang melotot merah Dan telinganya itu dilewer-delewer Telinganya itu panjang Telinganya itu panjang kayak telinganya Buddha Kalian tahu telinganya Buddha ya Telinganya itu panjang Dan matanya melotot merah Dan dia memiliki rambut yang gondrong Kepala Mata melotot merah Telinganya dilewer-delewer panjang Rambutnya gondrong Suaranya menakutkan Dimana pusaka ini adalah pusaka yang berhawa panas Kiai Demang ini memiliki satu tempat kubangan Yang dinamakan kubangan atau kawah condro di muka Seperti cerita Jawa ya Kawah condro di muka atau kubangan candra di muka Itu adalah tempat khusus bagi Kiai Demang Dan untuk memberi pelajaran orang-orang jahat Dimana nantinya pusaka-pusaka yang haus darah Dan yang haus roh Entah bolo ijo Entah buto Entah dan lain sebagainya Masih banyak Mereka semua juga akan diberi Ketempat-tempat khusus Dimana setiap penjahat yang membuat ulah Dan terlalu berlebihan Maka dia layak dihukum Diberi pelajaran Sebelum hukumannya lebih berat Dengan cara dia dibawa ke kubangan Kiai Demang Dibawa ke tempat Penghukuman Dibawa ke tempat pengajaran Biar dihajar oleh Kodam-kodam pusaka Yang haus darah Dan haus roh Dan nanti yang terakhir Akan dihajar Dimasukkan ke dalam Kawah candra di muka Kawah condro di muka Atau kubangan condro di muka Yang akan dihajar oleh Kiai Demang Di dalam kubangan itu Sampai Jiwa si penjahat itu Sampai sukmah si penjahat itu Benar-benar Merasakan Suatu Ganjaran yang luar biasa Benar-benar Merasakan Suatu pukulan Yang sangat dasyat Yang belum pernah Dia rasakan sebelumnya Dan setelah Pelajaran itu Setelah Pemberian pelajaran itu Selesai Jiwa Orang jahat itu Atau sukmah orang jahat itu Akan dilempar Kembali Ke dalam tubuh Orang jahat itu Biar Orang jahat itu Biar dukun jahat itu Merasakan Ganjaran yang luar biasa Setelah sukmahnya Diajar Habis-habisan Diberi pelajaran Benar-benar Enggak karuan Sukmah itu Jiwanya langsung Dilempar Masuk ke dalam raganya Supaya dukun jahat itu Benar-benar Kapok Berurusan dengan Ratu Adil Kalau dukun itu Masih nekat Maka dukun jahat itu Akan benar-benar Diberi pelajaran Yang Lebih Lagi Oleh Ratu Adil Ratu Adil itu Selain dia baik Tapi Ratu Adil Adalah seorang Ratu yang tegas Dan Kiai Demang Adalah Pemimpin Untuk pusaka-pusaka Yang haus darah Dan haus roh Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini